Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Materi pembelajaran kelas 4 hari ini kita akan mempelajari Unit 12, Fruits Oke kids, now open your book page 53 and 54 Anak-anak, sekarang kalian buka ya buku LKS kalian, halaman 53 dan 54 Anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari Kinds of Fruits, macam-macam buah Text one, listen to your teacher, then say every word you hear Dengarkan gurumu, kemudian ucapkan setiap kata yang kamu dengar Orange, jeruk Apple, apple Guava, jambu biji Watermelon, semangka Melon, melon Grape, anggur Strawberry, strawberry Avocado Alpukat Benana Pisang Pepaya Pepaya Dragen fruit Buah naga Carambola Star fruit Buah belimbing Jikema Jikema Bengkoang Mango Mango Mangga Pineapple Nanas Coconut Kelapa Cashew Jambu mede Pier Buah pir Oke anak-anak, untuk tugas yang pertama, open your book page 54, buka bukumu halaman 54, text two Text two, listen to your teacher, complete the words under the pictures, dengarkan gurumu, lengkapilah kata-kata di bawah gambar-gambar Number one, pineapple 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 Number two, mango 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 Number three, jikema Jikema Number four, pear Pier Number five, coconut Coconut Number six, carambola 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 Number seven, rambutan Rambutan Number eight, dragon fruit Dragen fruit Anak-anak, untuk selanjutnya, open your book page 55, buka bukumu halaman 55, text five Text five, read the text Anak-anak, pada text five sudah ada sebuah bacaan Miss akan membacakannya lalu mengartikannya satu persatu Kalian simak secara seksama ya Hello my friends Hello my friends Hello teman-temanku My name is Vika Namaku adalah Vika I am ten years old Aku berumur sepuluh tahun I am a fourth grader at Diamond Elementary School Aku murid kelas 4 di SD Permata I am always healthy Aku selalu sehat It is because I always eat fruits everyday Itu karena aku selalu memakan buah-buahan setiap hari I always eat two kinds of fruits everyday Aku selalu memakan dua jenis buah-buahan setiap hari I often eat banana, apple, mango, watermelon, grape, strawberry, and orange Aku seringkali makan pisang, apel, mangga, semangkah, anggur, strawberry, dan jeruk Orange is my favorite fruits Jeruk adalah buah kesukaanku It is because the taste is so sweet and fresh Itu karena rasanya sangat manis dan segar Anak-anak untuk selanjutnya tugas yang kedua Masih di halaman 55 ya Text 6 Text 6 Answer the question according to the text Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks Number 1 Who is the girl in the text? Siapa nama anak perempuan di bacaan tersebut? Number 2 Is she healthy? Apakah dia sehat? Kalau jawabannya ya, kalian jawabnya dengan yes, she is Tapi kalau jawabannya tidak, kalian jawabnya dengan no, she is not Number 3 When does she eat fruits? Kapan dia memakan buah-buahan? Number 4 What is her favorite fruit? Apa buah-buahan kesukaan dia? Number 5 Why does she like orange? Mengapa dia suka buah jeruk? Anak-anak untuk tugas selanjutnya tugas yang ketiga Open your book page 56 Buka buku kalian halaman 56 Text egg Text egg Arrange the word into a good sentence Susunlah kata-kata menjadi sebuah kalimat yang baik Nah anak-anak, untuk tugas yang terakhir Tugas yang keempat Open your book page 56 and 57 Buka buku kalian halaman 56 dan 57 Text egg Text egg Arrange the letters into a correct word Susunlah huruf-huruf menjadi sebuah kata yang tepat Nah anak-anak, itu dia tugas kalian hari ini ya Selamat mengerjakan tugasmu Tetap semangat Good luck See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh